Golok yanci pedang pelangi jelit tiga. Bersama suatu sahutan dari luar, muncul titautan yang pernah dilihat Ho Leng Hong di rumah pelacuran kemarin dulu itu. Dia masuk sambil membawa sebuah kotak kayu panjang persegi, setelah memberi hormat, kotak kayu itu ditaruh di depan Ho Leng Hong. Barang apakah ini tanya Leng Hong? Silakan N.I.O. Heng periksa sendiri sambil berbisik Tian Pek Tat membuka tutup kotak tersebut. Dua buah batok kepala yang masih berpelepotan darah terletak berjajar dalam kotak itu. Yang sebuah adalah batok kepala goso, sedang yang lain adalah batok kepala pesuruh rumah pelacuran yang bertugas menjaga pintu itu. Dengan perasaan bergetar dan wajah berubah Ho Leng Hong berkata, Siao Tian, mana boleh kau lakukan perbuatan sekejam ini Tian Pek Tat tertawa licik, orang yang berjiwa kecil bukan seorang kuncu, orang yang tidak kejam bukan lelaki sejati. Demi mempertahankan nama baik serta martabatian pohu di mati masyarakat, demi melenyapkan bibit bencana di kemudian hari, terpaksa harus bertindak cepat dan tegas. Tetapi sebelum bertindak seharusnya kau rundingkan dulu persoalan ini denganku, waktu sudah tidak mengizinkan lagi, begitu Siao Tian mendapat kabar, goso telah siap melaporkan N.I.O. Heng kepada Mak Germonya, untung dicegah Siao Tian, berbareng ia mengirim kabar kepadaku. Jika harus ku minta izin dulu pada N.I.O. Heng, mungkin rahasia ini akan bocor, sebab itu segera ku perintahkan menyikat mereka. Tapi N.I.O. Heng tak usah khawatir, kedua sosok mayat itu sudah ku telanjangi dan diletakkan bersama di satu ranjang, orang tentu akan menduga mereka terbunuh karena bersina, A.I. Siao Tian, kau terlampau sembrono, kata Ho Leng Hang sambil menghela napas panjang, caramu membunuh orang untuk melenyapkan saksi bukan perbuatan yang terpuji bagi kaum kita, Tian Pek tak tertawa, dalam keadaan terdesak tak mungkin bagiku untuk berpikir panjang apa yang Siao telah lakukan adalah demi kepentingan N.I.O. Heng, sebab ku tahu nama baik Tian Pohu ditegakkan dengan susah payah, mana boleh kebesaran nama ini dihancurkan oleh mulut seorang kecil sekalipun demikian, caramu ini terlalu berlebihan, hanya bikin orang merasa tak tenang saja. Kata Leng Hang sambil menggeleng kepala berulang kali. Bila N.I.O. Heng merasa tidak tenang, beri saja sedikit uang agar penguburan mereka lebih meriah dan urusankan beres, Ho Leng Hang benar-benar tak bisa berbuat apa-apa melainkan gelang kepala dan menghela napas belaka. Sebenarnya dia ingin mohon bantuan Tian Pek tak untuk menyelidiki sebab kematian Siao Cui, tapi dengan demikian terpaksa ia harus membatalkan maksudnya semula. Padahal, sekalipun ia tidak membatalkan maksudnya juga tak berakalan berhasil usahanya itu. Sebab setelah berturut-turut terjadi empat kali kematian dalam Hong Hang Wan, semuanya mati dalam keadaan tidak jelas, semakin berkurang tamu yang berkunjung ke situ, tak lama kemudian rumah P.I.T. pun terpaksa tutup pintu. Burung terbang berpencar, manusia pergi gedungnya kosong, rumah pelacuran Hong Hong Wan yang ramai itu berubah menjadi sebuah gedung kosong yang menyeramkan, sekalipun dibalik kesepian tersimpan pelbagai rahasia, dari mana pula rahasia itu akan diselidiki. Dengan demikian, satu-satunya harapan Ho Leng Hang untuk mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya pun putus di tengah jalan, satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang hanya berdiam terus di Tian Pohu, dan melanjutkan statusnya sebagai N.I.O. Cui yang tersohor karena takut Bini. Namun demikian tidak berarti ia sudah mengakui dirinya sebagai N.I.O. Cui. Ia mengerti, kemungkinan besar peristiwa ini hanya suatu rencana jahat, suatu intrik yang mengerikan. Ada orang mempergunakan dirinya untuk menyaruh sebagai N.I.O. Cui, dan orang itu pasti mempunyai maksud tujuan yang menakutkan. Tapi, maksud tujuan apakah itu? Dia sendiri tak tahu. Tapi dia percaya, pada suatu saat tujuan itu pasti akan terlihat, dan ia yakin hal ini tak akan terlampau lama. Maka dari itu diharus menanti, menanti dan menanti terus dengan sabar, menanti adalah suatu pekerjaan yang menjemukan, apalagi Ho Leng Hang harus mewakili seorang lain serta hidup di lingkungan yang sama sekali asing baginya. Setiap saat ia harus waspada, harus selalu berhati-hati agar rahasianya tidak diketahui orang, tapi ia pun harus melakukan penyelidikan terus-menerus. Ia juga berusaha mengetahui peraturan dalam Tian Pohu, kebiasaan hidup N.I.O. Cui, bahkan nama serta panggilan para pelayannya. Untung segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Dalam waktu singkat sebulan sudah lewat, Ho Leng Hang sudah apal terhadap segala sesuatu yang ada dalam Tian Pohu, yang lebih hebat lagi, kehidupan suami istri antara dia dengan Pang Wan Kun dapat pula berlangsung dengan klop tanpa kurang sesuatu. Pengawasan Pang Wan Kun terhadapnya tidak ketat, asal ia tidak meninggalkan gedung itu, tidak bergurau dengan pelayan muda, boleh dibilang kehidupannya dapat berlangsung dengan bebas. Lo Bon Pin serta Syao Tian sekalian sahabatnya boleh dibilang setiap hari selalu berkumpul dan bersenang-senang, kalau bukan minum arak tentu berjudi. Hari demi hari dilewatkan dengan penuh kenikmatan, setiap hari kerjanya hanya makan, minum serta berjudi, suatu pekerjaan serius pun tak pernah dilakukan. Selama satu bulan ini, Ho Leng Hang dapat meresapi benar kehidupan keluarga kaya dan terhormat itu, kerja mereka hanya makan, minum, berjudi dan tentu saja bermain perempuan, dalam anggapan mereka perbuatannya ini merupakan perbuatan romantis, padahal sebenarnya perbuatan yang memalukan. Yang disebut sebagai golongan pendekar tidak lebih hanya kulit manusia yang menutupi wajah masing-masing, yang dilakukan belum tentu perbuatan manusia. Sekalipun kadangkala melakukan perbuatan kebajikan, itu pun demi nama baik sendiri, kuatir orang lain tak tahu bahwa mereka yang melakukannya, kuatir orang lain tidak tahu namanya. Berbuat kebajikan supaya diketahui orang lain bukanlah kebajikan yang murni. Sekalipun Ho Leng Hang bukan seorang kuncu, toh dia merasa muak menyaksikan tingkah laku orang-orang kalangan atas ini. Coba kalau tidak ada urusan penting, sungguh ia ingin mendepak pergi manusia-manusia munafik itu. Tentu saja ia tak dapat berbuat demikian. Sebab ia sedang menantikan sesuatu yang sukar diduga, lagi pula rumah ini juga bukan miliknya. Hari berganti hari, lama-kelamaan Ho Leng Hang mulai merasa tak tahan dan habis sabarnya. Pengah hari itu tiba-tiba ia merasa kesal, pada kesempatan semua orang sedang berjudi di ruang depan, seorang diri ia kembali ke ruangan belakang. Hari itu udara panas dan hawa lembab, seperti akan hujan. Dari BWEG diketahui bahwa Pang Wan Kun baru saja masuk tidur siang, untuk sementara jelas tak dapat membangunkannya, suasana di ruang belakang amat ening, para pelayan pada bersembunyi mencari tempat yang sejuk. Selesai membersihkan badan dan berganti pakaian, Leng Hang-Lenggan kembali ke ruang depan, maka seorang diri ia berjalan-jalan di taman. Entah berapa lama ia berjalan, akhirnya tiba di depan kiok yang sia. Duduk di dalam milik air yang nyaman, apalagi menghadapi air nan hijau di bawah embusan angin yang sepoi-sepoi, lama-kelamaan orang akan mengantuk. Ho Leng Hang mengantuk sekali, ia bersandar di atas kursi berbantal tangan. Di tengah tidur tak tidur, mendadak ia mendengar seperti ada orang sedang bertasa kusuk. Yang sedang berbicara adalah seorang lelaki dan seorang perempuan, suara mereka terbawa angin ke dalam rumah, sekalipun tidak terlalu jelas, namun lamat-lamat terdengar apa yang sedang dibicarakan. Mula-mula Ho Leng Hang mengira kaum hamba yang sedang melakukan pertemuan gelap, dia enggak memperhatikannya, tapi lama-kelamaan ia merasa apa yang mereka bicarakan semakin tak berestitik. Terdengar yang pria berkata menurut berita yang bisa dipercaya, kemarin jibeng kau cu, si monyet dua kuda, sudah tiba di Hang Leng Toh, dalam satu dua hari ini pasti akan sampai di tempat tujuan, tiba waktunya nanti kau harus lebih berhati-hati, jangan sampai jejak kita ketahuan, sungguh aku ada khawatir, Konon si monyet dua kuda itu sangat cerdik, kalau sampai titik jangan kau takut, tukas si lelaki, semuanya sudah kuatur dengan sempurna, hadapi saja dengan tabah, tapi harus ingat, bila tidak perlu, kurangi berbicara, Dengan begitu tipis kemungkinan jejak kita akan ketahuan, begitu barangnya kita dapatkan, kenapa tidak cepat-cepat kabur, apa yang harus kita nantikan lagi tidak bisa, monyet itu sangat cerdik, siapa tahu secara diam-diam ia pun mengadakan persiapan, Kalau sampai ketahuan, pengejaran tentu segera dilakukan, bukankah hal ini akan merepotkan kita, aku cuma khawatir malam yang terlampau panjang akan banyak menimbulkan impian buruk, bisa-bisa orang siho itu ketahuan rahasianya, jangan khawatir, orang siho itu lebih teliti daripadamu, selama sebulan lebih ini tampaknya ia sudah cukup lumayan, Tiba waktunya nanti dia pasti dapat menghadapi dengan prihatin, tak perlu khawatirkan dia, Ho Leng Hang merasakan jantungnya berdebar keras Orang siho, kalau bukan aku Ho Leng Hang yang dimaksudkan, siapa lagi? Keparat, ternyata benar, ada suatu perangkap besar, mereka hendak memperalat aku orang siho untuk mendapatkan suatu barang Tapi barang apakah itu? Siapa yang dimaksudkan sebagai jibe kaucu, si monyet dua kuda? Ho Leng Hang merasa semangatnya berkobar, rasa lelah dan mengantuk seketika lenyap, seketika itu juga dia ingin melompat bangun, memburu ke sana, serta mencari tahu siapa gerangan kedua orang itu titik Tapi ia tidak berbuat demikian, ia tetap diam saja Karena jarak dari vil itu menuju seberang sana cukup jauh, lagi pula medan terlalu terbuka, ditambah lagi laki perempuan itu bersembunyi di balik pepohonan yang rindang, sulit baginya untuk menentukan arah mereka yang sebenarnya Bila ia mengejar ke sana melalui jembatan penyeberangan, maka kemungkinan besar lebih dulu jejaknya akan ketawan lawan Jangan kira Ho Leng Hang sama sekali tak bergerak, kedua matanya seperti lampu sorot celingukan ke sana kemari Selain memperhitungkan tempat persembunyian kedua orang itu, diam-diam ia pun mencari akal untuk menyeberangi kolam itu Dalam pada itu, suara kasak kusuk masih berkumandang terbawa angin, kedengaran si perempuan lagi berkata titik kulihat orang siho itu tidak goblok Sekalipun selama sebulan lebih ia menetap di sini sebagai N.I.O. Cui dan sedikit pun tidak menyinggung soal-soal masalah empau Siapa tahu kalau secara diam-diam sedang menyusun suatu rencana keji keadaannya sekarang sudah tidak bebas Rencana busuk apa yang bisa ia lakukan? Sekalipun dia mengatakan yang sesungguhnya, tak nanti ada orang mau percaya lagi kepadanya Apakah atasan telah memberi pesan care bagaimana kita harus menghadapinya setelah benda itu kita dapatkan tidak ada Sekalipun ada, itu kan tugas orang lain, tak ada sangkut pautnya dengan kita Tugas kita hanya mendapatkan benda itu lain tidak Sesaat lamanya perempuan itu termenung, kemudian berkata lagi Baiklah, cepatlah kau keluar, jangan terlalu lama ngendon di sini, nanti mereka curiga Baik, aku pergi dulu, ingat tugas kita harus berhasil dan tak boleh gagal Harus berjuang dengan sepenuh tenaga Mendengar sampai di sini, Ho Leng Hang tahu bahwa ia tak dapat menunggu lebih lama Cepat ia melompat keluar Ia tidak mengejar lewat jembatan penyeberang, tapi ke atas atap il itu Dari atas atap yang tinggi, pemandangan sekeliling taman dapat dilihatnya dengan jelas Benar juga, di balik semak-semak sebelah barat daya sana menyusup keluar dua sosok bayangan orang Bayangan laki-laki dan yang lain perempuan Yang lelaki mengenakan jubah panjang berwarna biru Yang perempuan memakai gaun berwarna hijau pupus Sayang jaraknya terlampau jauh sehingga raut wajah maupun potongan badan tak sempat terlihat jelas Betapa gelisahnya Ho Leng Hang, tak terpikir lagi harus sembunyi atau tidak Sambil menarik napas panjang ia melayang lewat kolam dan langsung menubruk ke sana Kedua orang itu kabur terpisah, yang lelaki menuju ke ruang depan Sedang yang perempuan menuju ke belakang Betapa terkejutnya mereka menyaksikan kemunculan Ho Leng Hang Serem tak mereka menyusup lagi kebalik semak-semak Sobat, kalian tak dapat bersembunyi lagi, bentak Leng Hang Lebih baik menyerahkan diri saja tiada jawaban Suasana di balik semak tetap ening tak terdengar suara apapun Pelahan Ho Leng Hang mendekati semak-semak tersebut Lalu katanya lagi, membungkang juga percuma Sejak tadi sudah ku ketahui siapakah kalian Tidak cepat-cepat menggelinding keluar Apakah perlu ku persilakan kalian keluar Tiada jawaban pula di balik semak-semak itu Leng Hang mendengus Dengan suatu gerakan gesit ia menerjang ke balik semak titik Aneh, ternyata di balik semak itu kosong melompong Sesosok bayangan pun tidak kelihatan Ho Leng Hang tertegun Andai kata tidak menyaksikan dengan mati kepala sendiri Hampir ia tak percaya kedua orang laki perempuan itu memiliki gerakan secepat itu Di bawah sinar matahari yang terang-benderang Bagaikan setan saja tahu-tahu lenyap tak berbekas Dengan penasaran ia melakukan pencarian Namun hasilnya nihil Cepat Ho Leng Hang lari menuju ke gedung belakang Ia tidak menuju ke ruang depan Melainkan ke belakang Pertama ruang depan terlalu banyak orang Di antaranya ada beberapa orang mengenakan jubah panjang berwarna biru hingga sukar dibedakan Kedua gedung belakang lebih dekat letaknya Di sana cuma ada beberapa orang dayang Untuk menemukan yang perempuan tadi rasanya tidak sulit Ketika menerjang masuk ke sana Kebetulan Pang Wan Kun didampingi BWEG sedang menuluni tangga loteng Pang Wan Kun mengenakan baju warna kuning telur Rambutnya kusut dan tampaknya baru saja bangun tidur BWEG mengenakan baju pendek warna merah dengan gaun berwarna putih Masih dengan dandanan semula Jit Long, kenapa kau tegu Wan Kun keheranan melihat tingkah laku suaminya Airmu kamu kelihatan aneh Kenapa kau awasi kami seperti baru kenal Kalian baru turun dari atas loteng Tanya Leng Hong Benar, sahut BWEG Nyonya baru saja bangun tidur siang Ada sesuatu yang tidak beres Leng Hong tidak menjawab Kembali tanyanya Sewaktu kalian turun Apakah melihat seseorang lari ke atas loteng? Tidak Kami tidak melihat apa-apa Jawab BWEG keheranan Jit Long, siapa yang kau cari tanya Wan Kun Seorang perempuan yang mengenakan gaun warna hijau pupus Dengan metu kepala ku sendiri Kulihat dia kabur ke arah sini Ada apa dengan perempuan itu? Kenapa kau kejar-kejar dia Tanya Wan Kun kula Ia mengadakan pertemuan dengan seorang pria di taman Pertemuan itu ku pergoki tanpa sengaja Dia lantas kabur kemari Wah, celaka, Jit Long Kau berhasil melihat wajahnya Tanya Wan Kun terkejut Sayang hanya sepintas lalu Tak sempat kulihat jelas Wan Kun menarik muka Katanya kepada BWEG Sampaikan perintahku Segenap dayang yang ada di gedung belakang Supaya berkumpul di sini Bagaimanapun juga hari ini dia harus ditemukan Hektometer Di tengah hari Bolong berani mengadakan pertemuan dengan kaum pria Betul-betul kurang ajar Tapi hujan titik dayang di gedung belakang puluhan orang banyaknya Apakah titik semuanya dikumpulkan di sini? Seorang pun tak boleh absen Perintahkan juga kepada mereka tak boleh berganti pakaian Semuanya segera kemari Jangan Wan Kun Tindakan semacam ini hanya akan menggelisahkan semua orang Cegah lenghong Cukup kita titahkan orang untuk menutup jalan tembus ke ruang depan Jangan ribut untuk sementara Asal kita adakan pemeriksaan secara diam-diam Tak sulit untuk menemukan orang itu Perkataan to'aya memang benar cepat BWEG menanggapi Dayang yang bekerja di gedung belakang ada 3-40 orang Hampir semuanya mengenakan gaun berwarna hijau pupus Bila kita menyimak rambut mengejutkan ular Hingga ia berganti pakaian lain Kemana kita akan mencari biang keladinya Kemarahan Pang Wan Kun belum merda Ia menggentakan kakinya ke tanah seraya berkata Baiklah, perintahkan untuk menutup semua jalan tembus Siapapun dilarang masuk keluar Akan kuadakan pemeriksaan sendiri BWEG segera melaksanakan perintah itu Dengan menutup semua jalan tembus Pemeriksaan pun dilakukan Pang Wan Kun memimpin sendiri pemeriksaan tersebut Setiap dayang yang mengenakan gaun hijau pupus Segera digiring ke dalam taman Untuk diperiksa oleh Ho Leng Hong Tak lama kemudian sudah 17 orang dayang yang digiring ke taman Mereka mengenakan warna baju yang sama Suara juga sama Namun dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tak seorang pun di antara mereka pernah masuk ke taman belakang Dengan perasaan apa boleh buat Terpaksa Ho Leng Hong mengulapkan tangan Untuk memubarkan sekalian dayang-dayang tersebut Akhirnya setelah bekerja keras setengah hari Bukan saja orang yang dicurige tak ditemukan Sebaliknya ia malah menerima gerut Wan Pang Wan Kun Dan ejekan para dayang secara diam-diam titik Walaupun Leng Hong merasa kecewa Namun tidak putus asa Paling sedikit ia sudah tahu bahwa dirinya berada di tengah suatu intrik keji mengerikan Dan dalam 1-2 hari mendatang tentu akan terjadi peristiwa penting Tapi peristiwa apa yang bakal terjadi? Jawabannya akan segera ditemukan bila si monyet dua kuda telah tiba di situ Peristiwa ini bukan cuma suatu perangkap Bahkan juga suatu rencana besar yang mengerikan Suatu peristiwa aneh yang jarang dialami dalam kehidupan orang Kini Ho Leng Hong sudah ikut terlibat dalam perangkap itu Mau tak mau dia harus menghadapinya dengan hati yang sabar Apabila dalam kejadian ini secara beruntun sudah empat nyawa melayang Andai kan tidak terlibat langsung juga ia tak mau berpeluk tangan belaka Manusia hidup 100 tahun akhirnya mati juga Daripada hidup tanpa suatu kegiatan Lebih baik hidup sehari secara gegap gempita Jika mati pun tidak gentar Apalagi yang ditakuti seorang Sesudah mengambil keputusan nekat Hati Ho Leng Hong jadi lebih tenang Ia tidak berminat untuk menyelidiki siapa lelaki berjubah biru dan perempuan berbaju hijau lagi Setiap hari kerjanya hanya makan minum Kalau bukan berjudi tentu minum sampai mabuk Seakan-akan hidupnya hanya untuk berfoya-foya saja Ia percaya Bagaimanapun juga orang lain tak akan mengubahnya menjadi M.Y.O. Cui secara cuma-cuma Bila si monyet dua kuda telah muncul duduknya Persoalan tentu akan ketahuan Sehari, dua hari lewat dengan cepatnya Tak ada kejadian apapun Si monyet dua kuda yang ditunggu-tunggu juga belum muncul Tengah hari ketiga Sewaktu Ho Leng Hong sedang berjudi dengan Lobon Pin sekalian di ruang depan Tiba-tiba muncul seorang musuh memberi laporan Kuloya, Cuan Ipar, datang Kuloya Ho Leng Hong tertegun Kuloya siapa N.Y.O. Heng, Tian kecil si telinga panjang berbisik Jangan-jangan pang loko dari Tian Sui Hou yang datang Kau maksudkan pang goan? Jangan bergurau ia jauh berada dilihat lius ya Mas bisa datang ke lokyang? Tak salah, pasti dia yang datang Dia adalah kakak lenso Kalau bukan dia lantas siapa lagi airmu Kalau Lobon Pin tiba-tiba saja berubah hebat Cepat katanya Kalau begitu kita harus cepat-cepat membereskan keadaan di sini Kutahu pang loko paling benci pada segala bentuk perjudian Kalau sampai ketahuan kita bakal dimaki habis-habisan Apa yang mesti ditakuti? Kalian bermain saja dengan permainan kalian Aku akan keluar untuk menengoknya sebentar Kalau memang dia, langsung akanku bawa dia ke belakang titik Tidak usah, tiba-tiba seorang menanggapi dengan suara dingin Aku sudah masuk sendiri Ho Leng Hang segera menengadah Tanpa rasa ia melengat Seorang kakek Udi telah berdiri di ambang pintu Usianya lima puluhan Badannya kurus dan pendek Bibirnya lancip dengan kening yang sempit Sepasang lengannya luar biasa panjangnya Bajunya berwarna hijau dan hampir putih Karena terlalu sering dicuci Sepatu rumputnya penuh debu kotoran Yang paling aneh ia menggendong sebuah bungkusan panjang Bungkusan itu diikat dengan rantai sebesar ibu jari Dan ujung rantai yang lain melilit pada leharnya Beginikah tampanget kiam keng Tian Pedang sakti penunjang langit Panggoan yang tersohor dari Tian Sui Hou di Liat Lu Xia Hakikatnya tidak lebih gagah daripada seorang petani desa Meski begitu, tak seorang pun diantar hadirin dalam ruangan berani memandang hina orang ini Jangan dikira bajunya kasar dan mukanya lucu Ia mempunyai matu yang lebih tajam daripada semilu Sinar matu yang kemerah-merahan membuat jari orang Sehingga semua orang sama diam Bahkan bernapas saja tak berani keras Dari sorot matanya semua orang tahu tenaga dalamnya sudah mencapai puncak kesempurnaan Bahkan yang dilatihnya adalah Tai Yang Sin Kang dari Hong Tong Pai yang paling sukar dilatih Ho Leng Hang pernah mendengar nama besar Panggoan Tapi belum pernah berjumpa dengan kakak ipar ini Terperanjak juga hatinya setelah berhadapan sekarang Ia bukan kaget lantaran metap Panggoan yang membetut Sukma Ia terkesiap karena potongan badannya serta raut wajahnya yang luar biasa itu Tubuhnya kurus kecil, kedua tangannya justru luar biasa panjangnya Bibir yang lancip dengan kening sempit, ditambah sepasang kimcing hawe egan Metu emas merah berapi, yang tajam Bentuknya tiada ubahnya seperti seekor monyet Sekarang ia baru mengerti yang dimaksudkan dua kuda adalah tulisan Pang Atau dengan perkataan lain monyet dua kuda bukan lain adalah Panggoan Begitu menyadari persoalan tersebut Ho Leng Hang merasa bergidik Cepat ia bangun berdiri dan memberi hormat Sungguh tak ku sangka kakak akan berkunjung kemari, katanya Panggoan mendengus, hektometer Aku pun tak menyangkatian Pohu yang tersohor telah menjadi rumah judi yang ramai Loto aku jangan marah Buru-buru Leng Hang berkata sambil tertawa Mereka ini adalah sahabat-sahabat siaute Lantaran iseng, tak ada pekerjaan Maka kami bermain judi untuk membuang waktu Hektometer, jadi kedatanganku tentunya mengganggu Ah, kenapa Loto aku berkata demikian? Sekalipun diundang saja belum tentu engkau mau datang Kalau begitu, kenapa tidak lekas enyahkan mereka dari sini? Baik, baik, mereka memang sudah mau bubaran Silakan duduk dulu Loto aku tak usah sungkan-sungkan Dengan tajam Panggoan menyapu pandang semua orang itu Lalu berkata pula, kalian tidak tahu diri Apakah perlu aku orang sipang melemparkan kalian satu persatu mendengar ancaman tersebut? Semua orang berseru, baik, kami segera pergi Harap Pangto aku jangan marah sungguh menggelikan Kawanan jago ternama dari lok yang ini ternyata diusir mentah-mentah oleh Panggoan Bukan saja tak berani membantah, berdiam sedetik lebih lama pun tidak berani Ho Leng Hang merasa geli, tapi wajahnya pura-pura mengunjuk sikap serba salah Jitlong, kata Panggoan sambil menggeleng kepala Bukan maksudku ingin menasehatimu, tapi perbuatanmu memang kelewat batas Seorang muda kenapa tidak berusaha untuk maju Sebaliknya tiap hari kerjanya hanya minum dan berjudi melulu Harap to aku jangan marah, kata Leng Hang dengan tersipu-sipu Kebetulan saja hari ini siyaute menyelenggarakan pertemuan semacam ini Padahal hari-hari biasa juga tidak demikian Kebetulan saja, tak kusangka kau masih berani berkata demikian Manusia hidup di dunia ini paling-paling cuma puluhan tahun Waktu yang lewat tak mungkin ditemukan kembali Enak saja kau menerima warisan orang tua dan saudara-saudaramu Sekalipun tak pernah mengalami susah payahnya mendirikan keluarga jaya ini Sedikitnya kau memikirkan untuk mempertahankan nama baik keluarga Tapi kerjamu selama ini bukan saja malu terhadap leluhur dan kakak-kakakmu Malu juga terhadap anak istri Bukan berjuang untuk kemajuan Kau masih iseng berbuat hal-hal yang kurang baik ini Ho Leng Hong tidak menyangka kakak iparnya adalah seorang yang alim dalam tata kehidupan Terpaksa ia tundukkan kepala rendah-rendah Terima kasih untuk nasihat to aku Selanjutnya siyaute tentu akan memperbaiki kelakuanku Kata Leng Hong Memperbaiki diri Hektometer, gampang saja kau bicara Tapi sudah setian lama kau bergaul dengan teman-teman semacam itu Matamu sudah ternoda dan pelingamu sudah kotor Kebiasaan jelek sudah meresap dalam tubuhmu Memangnya kau anggap mudah untuk memperbaikinya Lain kali siyaute tak akan berhubungan lagi dengan mereka Leng Hong memberikan janjinya Soal ini memang bicara gampang tapi sukar untuk melaksanakannya Hubungan antara sesama siyaute manis bagaikan madu Siapa dekat dengan gincu akan menjadi merah Siapa dekat tinta bak akan menjadi hitam Aku tidak percaya kau dapat putuskan hubungan dengan mereka Leng Hong didam berat hingga tak bisa mendengarkan kepalanya Dia pun tak bisa marah Terpaksa menjawab sambil tertawa getir Menurut perkataan to aku Bukankah siyaute tak bisa ditolong lagi Panggolan menggeleng kepala berulang kali Dari penghemat menjadi pemboros lebih gampang Dari pemboros menjadi penghemat justru sukar Begitulah kebiasaan manusia Ai, jika kau tak mau berjuang untuk kemajuan Aku tak ingin menyalahkan dirimu Aku hanya benci pada kebodohanku sendiri Kau benci pada kebodohanmu sendiri kenapa tidak? Bila sejak semula ku tahu kau ini manusia tak becus seperti ini Masa aku mau menjodohkan adikku kepadamu Sudahlah, leto aku Nasihat sudah kau berikan Makian juga sudah cukup Sekarang duduklah lebih dulu Akanku panggilkan Wan Kun untuk menemani kau bercakap-cakap Begitulah, setelah minta maaf Mengaku salah Setengah membujuk dan memberi hormat Dengan susah payah Akhirnya Panggolan berhasil juga dibujuk untuk duduk Cepat lenghang menyuruh orang mengundang Panggolan Kun di belakang Tak usah tergesa-gesa cepat Panggolan menjegah Soal rumah tangga kapan saja bisa dibicarakan Sekarang justru aku ada urusan penting yang hendak ku bicarakan Empat metode denganmu Ah, soal apa yang hendak loto aku bicarakan? Silakan memberi petunjuk Panggolan melirik sekejap sekeliling tempat itu Lalu katanya Tempat ini terlampau ramai Bukan tempat ideal untuk berbicara Adakah suatu tempat yang sepikyok yang sia di taman belakang adalah tempat yang baik? Baik Mari kita ke sana Sambil membawa Panggolan ke belakang Sepanjang jalan Holenghang berpikir Ya, akhirnya datang juga Yang mau dibicarakan pasti menyangkut buntalan di punggungnya itu Kalau dipinjau dari sikapnya yang serius Benda itu tentu amat berharga sekali Di titik dugaannya memang tidak keliru Baru saja duduk dalam bil itu Panggolan telah mengeluarkan sebuah anak kunci dari sakunya Lalu membuka rantai di tubuhnya dan melepaskan buntalan kain itu Holenghang tak tahu benda apakah dalam bungkusan itu Tapi bila dilihat dari bentuk serta bobotnya yang berat Kemungkinan besar adalah sebangsa kotak logam Panggolan meletakkan bungkusan itu di meja Lalu katanya dengan wajah bersungguh-sungguh Jitlong, kita masih saudara Aku yang menjadi kakakmu ini pun suka berterus terang Ada sepatah kata hendak ku tanyakan kepadamu Dan ku harap kau bersedia menjawab dengan sejujurnya pula Silakan bertanya loto aku Siyaute pasti akan menjawab dengan sejujurnya Aku tak akan membohongimu Bagus Terus terang akulah berapa banyak yang berhasil kau kuasai Dalam permainan golok sakti keluarga NIO kalian tentang ini Titik tak usah menghibul Aku ingin mengetahui keadaan yang sesungguhnya Holenghang berpikir sebentar Lalu menjawab Bakat maupun kecerdasan Siyaute sangat terbatas Mungkin hanya empat bagian yang berhasil ku kuasai Ia agak jeli terhadap sinar mata panggolan yang lebih tajam dari semilu itu Karenanya ia tak berani bicara terlalu banyak Aku sendiri kebetulan juga berlatih ilmu golok Demikian ia berpikir Sekalipun bukan golok sakti keluarga NIO yang ku pelajari Pada hakikatnya ilmu silat di dunia ini bersatu sumber Kalau ku katakan empat bagian mungkin bolehlah Siapa tahu panggolan segera menjeleng kepala berulang kali Bila menurut pengamatanku Mungkin empat bagian pun belum berhasil kau capai Oya bakat maupun kecerdasanmu tidak jelek Mestinya tak mungkin hanya mencapai empat bagian saja Tapi bila ku lihat caramu bersenang-senang setiap hari dengan begundalmu itu Sudah pasti ilmu silatmu terbengkalai sama sekali Oleh sebab itulah aku hanya berani menilai bahwa kepandayanmu cuma mencapai tiga bagian saja Holenghang tertunduk malu Jitlong, kita adalah famili dekat Bukannya aku yang menjadi kakak ingin mengomeli kau Tapi kalau keadaan ini dibiarkan berlangsung terus Cepat atau lambat nama Tian Pohu pasti akan rontok di tanganmu Sementara jangan kita singgung dulu makna yang sebenarnya dari ikatan perkawinan antara Tian Pohu dengan Tian Sui Hu Coba kau tanya kepada hati nuranimu sendiri Apakah kau dapat mempertanggungjawabkan dirimu terhadap payahmu yang membangun kejayaan keluarga ini dengan susah payah Masih punya mukakah kau untuk bertemu dengan kakak-kakakmu yang telah mati secara perkasa dan ikhlas Membangun kejayaan keluarga dengan susah payah tak sulit diserap maknanya Tapi apa pula yang dimaksud mati secara perkasa dan ikhlas Nama kecil N.Y.O. Cui adalah Jitlong atau si ketujuh Jadi diatasnya masih ada enam orang kakak Apakah keenam saudaranya telah mati semua secara perkasa dan ikhlas? Mengapa mereka mati secara perkasa dan ikhlas? Apa pula makna yang sebenarnya dibalik ikatan perkawinan antara Tian Pohu dengan Tian Sui Hu? Dengan sorot metal, tajam pangguan mengawasi Ho Leng Hong sekian lama Tiba-tiba ia menghela nafas dan membuka bungkusan kain di meja Betul juga, isinya adalah sebuah kotak besi yang berwarna hitam mengkilap Kotak besi itu digembok pula Pangguan tidak membuka kotak itu lagi Tapi berikut sebuah anak kunci benda-benda itu didorong ke hadapan Ho Leng Hong Benda ini adalah milik keluarga NIO kalian Demikian katanya, batas janji selama dua tahun sudah penuh Dan sekarang aku membawanya sendiri kemari serta diserahkan kembali kepadamu Cuma ada satu persoalan harus ku beritahukan kepadamu Ho Leng Hong ingin sekali mengetahui benda apa yang ada di dalam kotak besi itu Terpaksa ia bersabar untuk menunggu kelanjutan ucapannya Terdengar Pangguan berkata pula Sepanjang perjalanan menuju ke timur sini Sudah empat kali ku rasakan jejaku dibuntui orang Rupanya mereka hendak mencuri benda ini Malah dua di antaranya sudah menyusup ke dalam kamarku Setelah beruntun ku luka dua orang di antaranya Benda ini berhasil ku antar sampai disini dengan selamat Siapakah orang-orang itu tanya Leng Hong sambil mendungak Masa perlu kau tanyakan? Dua tahun belakangan ini Meski dunia perselatan tampaknya tenang dan tak pernah terjadi sesuatu apapun Bukan berarti orang lain telah mengendurkan pengawasannya terhadap kita Hektometer Leng Hong mendengus Ia tak tahu siapakah orang yang dimaksudkan itu Ia pun tak tahu kenapa ada orang mengawasi Tian Pohu dan Tian Sui Hu Tapi dengusan tersebut menunjukkan bahwa ia marah sekali atas kejadian tersebut Tapi ada juga satu hal yang diketahuinya Yakni ada orang mengincar barang dalam kotak besi ini dan berusaha mencurinya Bahkan orang-orang itu sudah menyelundup ke dalam Tian Pohu Cuma sayang ia tak dapat memberitahukan urusan ini kepada Pang Goan Pang Goan memandangnya sambil tertawa hambar Lalu berkata Marah tak akan menolong dalam urusan ini Selama dua tahun benda ini berada di tanganku Sedikit banyak pihak lawan masih agak jari padaku Tapi sekarang sesudah ku serahkan kembali kepadamu Yakinkah kau dapat melindunginya Serta tidak akan jatuh ke tangan orang lain Siyaute akan berusaha dengan sepenuh tenaga Dalam hal ini bukan soal berusaha dengan sepenuh tenaga atau tidak Kata Pang Goan sambil menggeleng Tapi yakinkah kau dapat melindunginya Ho Leng Hang termenung sejenak Lalu sahutnya Aku tak berani mengatakan punya keyakinan Tapi aku mempunyai akal bagus untuk menjamin keselamatannya Oya Pang Goan berkerut kening Jelas ia tak percaya Ho Leng Hang menempelkan jari tangannya pada bibir Lalu menulis beberapa huruf di atas meja Begitu selesai dibaca tulisan itu cepat-cepat dihapus Bagaimana pendapat Loto Ako akan siasat ini Ia bertanya lirih Pang Goan mengernyit alis Sekali ini jelas sebagai tanda memperingatkan agar waspada Menyusul dengan suara rendah ia berbisik Menurut tanggapanmu Mereka akan turun tangan di gedung ini Dalam hal ini bukan soal mungkin atau tidak Melainkan mereka pasti akan turun tangan dalam gedung ini Jawab Ho Leng Hang menirukan nada orang Pang Goan tertawa Ia tepuk bahu Ho Leng Hang seraya berkata Jitlong sungguh tak kusangka kau dapat berpikir secerdik ini Baik kita lakukan begitu saja Anak kunci segera diambil dan kotak besi pun dibuka Dalam kotak besi terdapat pula sebuah kota yang terbuat dari kayu Di tengah kotak kayu dengan alas kain merah Tersimpanlah sebilah golok dan sejilid kitab pusaka ilmu golok Golok itu pakai sarung terbuat dari kulit tular Gagangnya disepuh pamas dengan empat huruf yang terbuat dari batu permata Yang cipocu atau golok pusaka gintu merah Kitab pelajaran ilmu golok hanya terdiri dari beberapa halaman Pada kulit buku itu tertera huruf yang berbunyi Taisin Petel Delapan jurus golok malaikat sakti Itulah ilmu golok keluarga NIO Perlahan holenghang mencabut golok itu Seluruh tubuh golok berkilat bagaikan cermin Lamat-lamat tampak pancaran sinar merah jambon Golok bagus pujinya dalam hati Sebenarnya diingin memeriksa juga kitab pusaka itu Tapi niatnya dapat ditahan Sebab baik golok maupun kitab pusaka itu kan miliknya sendiri Adalah lucu kalau dia tertarik pada benda miliknya sendiri Dari atas dinding ia menanggalkan sebilah golok biasa Lalu dimasukkan ke dalam kotak besi Dan kemudian kotak itu dikunci kembali Setelah itu ia membungkus golok dan kitab pusaka itu Dengan secari kain kemal Bungkusan itu dimasukkan ke dalam laci di bawah almari Aman tidak kalau disimpan di sini Tanya pangguan dengan suara agak parau Semakin terbuka tempat seperti almari ini semakin aman Bila mereka hendak mencari golok pusaka Tak mungkin akan mereka perhatikan laci tempat barang rongsokan semacam ini Sekalipun laci dibuka Mereka pun tak akan menyangka golok pusaka dibungkus dalam secari kain kemal Pelahan pangguan mengangguk Aku hanya ada waktu tiga atau lima hari Aku masih harus pergi ke sentoh Mudah-mudahan aku tidak tertahan terlalu lama di sini Tiga sampai lima hari sudah lebih dari cukup Selama beberapa hari ini silakan loto aku berdiam di sini Aku percaya mereka pasti akan lebih gelisah daripada kita Tengah bicara tiba-tiba terdengar suara gemerencing perhiasan orang perempuan Tampak BWEG sedang menyeberangi jembatan Cepat Ho Leng Hang memberi tanda kepada pangguan dengan kerlingan mata Lalu kotak besi itu buru-buru dibungkus dengan kain Dirantai dan dikunci kembali BWEG telah masuk ke dalam ruangan Ia memberi hormat lebih dulu kepada pangguan seraya berkata Ketika Hujin mendengar tentang kedatangan Kuloia Ia merasa gembira sekali Perjamuan telah disiapkan Hamba perintahkan datang untuk minta petunjuk Kuloia Perjamuan akan diselenggarakan di ruang belakang Ataukah di antar ke Kio Khi yang sia sini Pangguan masih mengusirkan golok pusaka Jawabnya setelah berpikir sebentar Tempat ini bagus sekali Mana nyaman dan tenang lagi Begitupun boleh Sambung Ho Leng Hang segera Sesudah melakukan perjalanan jauh Loto aku memang harus membersihkan badan dan beristirahat lebih dulu Biar siaw temengantar benda ini ke dalam kamar Kemudian baru datang kemari lagi bersama Wan Kun Pangguan tidak menghalangi Sambil mengulapkan tangan ia berkata Kita adalah orang sendiri Asal bisa bertemu dan bercakap-cakap Itu sudah cukup Kenapa mesti Sungkan? Sungkan sambil mengempit kotak besi itu Bu Ho Leng Hang pun mohon diri dan berlalu Sedang BWEG tetap tinggal di situ Melayani Pangguan membersihkan badan Sekembali Leng Hang di belakang Pangguan Kun telah selesai berdandan Dan sedang menantikannya Begitu berjumpa ia lantas bertanya Ku dengar koko begitu masuk pintu Lantas marah-marah Apa gerangan yang terjadi? Dari tadi sampai sekarang Kalian bercakap-cakap terus di Kio Khi yang sia Sampai pelayam pun tak boleh masuk Sebetulnya apa yang sedang kalian bicarakan Ho Leng Hang tertawa Katanya sambil menunjuk kotak besi itu Apalagi kalau bukan lantaran benda ini Kakakmu sengaja mengantarnya pulang Begitu masuk pintu ia lihat Mereka sedang bermain dadu Langsung saja aku didamperatnya habis-habisan Ya, memang begitulah watak koko Dia berangasan dan pemarah Seolah-olah hanya dia sendiri yang suci di dunia ini Jit Long Kau tidak marah kepadanya Bukan tentu saja Tidak Ho Leng Hang tertawa Kendatipun perkataannya kurang sedap didengar Tapi semuanya demi kebaikanku Apalagi kau hanya punya seorang kakak Kecuali menerima nasihatnya Apalagi yang dapat kita katakan Wang Kun menghela nafas panjang Ai, tak kusangka kau dapat menyelami perasaannya Bicara sejujurnya Meski kami adalah saudara Tapi umur kami selisih separoh lebih Jangankan kau Aku pun agak takut untuk bertemu dengannya Mau menghindari juga percuma sekarang Lebih baik simpan dulu benda itu Perjamuan diselenggarakan di Kiyok Hiyang Sia Sebentar kita kesana bersama Ketika menerima kotak besit itu Tiba-tiba air muka Wang Kun berubah serius Bisiknya Apa isi kotak ini? Kitab pusaka dan golok pusaka yang cipo cuah Jadi kita menikah sudah dua tahun lamanya Kejut dan girang Wang Kun Siapa bilang tidak? Kedatangan kakakmu ini justru khusus Untuk mengantarkan golok mestika dan kitab pusaka ini Kotak besi itu dipeluk Wang Kun erat-erat Lalu setelah tarik napas panjang ia bergumam Waktu sungguh cepat berlalu Dua tahun telah lewat dalam sekejap mata Bila terkenang kembali ketika kau datang ke Cian Sui Hu Untuk melamarku dua tahun yang lalu Rasanya seperti kejadian kemarin saja Padahal tidak terhitung lama Paling-paling cuma 700 hari saja Sambung Ho Leng Hang sambil tertawa Jitlong Tak heran kalau koko marah-marah Dua tahun belakangan ini Kita benar-benar telah menelantarkan pelajaran silat kita Bukan saja kerjamu setiap hari Hanya bersenang-senang menjudi dan minum arak Aku pun tak pernah memikul tanggung jawab dengan sesungguhnya Mulai hari ini titik Mulai hari ini aku pasti akan mawas diri baik-baik Berlatih ilmu golok secara tekun Untuk mencapai kemajuan yang pesat Nah puas? Oh, istriku yang bijaksana Jangan lupa kakakmu masih menunggu di kiok hiang sia Untuk bersantap malam Kalau kita sebagai tuan rumah tidak letas ke sana Masa menyuruh sang tetamu menunggu dengan perut lapar hektometer Orang lagi bicara serius denganmu Kau malah cengar-cengir belaka Siapa yang berani melakukan pencurian dalam tiampuhu kita Aku kira lebih baik berhati-hati Sebab menurut penuturan kakakmu Sepanjang perjalanan katanya Dan banyak orang yang menguntiknya Dia simpan di sana saja Nah, masukkan ke lemari besi itu untuk sementara waktu Wan kun manggut-manggut Dia lantas membuka lemari besi di sudut kamar sana Dinding lemari besi itu tebalnya 4-5 cm dengan berat ratusan kati Bukan saja ditanam di dinding Sehingga hanya pintu lemari saja yang menongol di luar Dari dalam sampai luar pun ada 3 lapis kunci yang sangat kuat Tempat sekuat ini hanya ada satu kekurangan Yakni ruang lemari tersebut terlampau sempit Apalagi di situ sudah tersimpan beberapa kotak perhiasan Boleh dibilang sudah tiada tempat lagi untuk menyimpan golok tersebut Holenghang turun tangan sendiri untuk memindahkan kotak perhiasan ke lemari pakaian Kemudian setelah memasukkan golok tersebut ke dalam lemari besi Lalu dikunci dan anak kunci itu dimasukkan ke dalam saku sendiri Jitlong, masa aku pun tidak kau percayai keluhanku setelah menyaksikan perbuatan suaminya Bukan begitu maksudku, bukankah perhiasanmu sudah dipindah semua ke amari pakaian? Kau kan sudah tidak membutuhkan anak kunci lagi Lagi pula ku perlukan melatih ilmu golok itu secara tekun Bila kuncinya ku bawa, maka setiap saat bisa ku lakukan latihan dengan lebih leluasa Begitupun bolehlah, wan kun tertawa Golok pusaka itu telah kau simpan sendiri Anak kuncinya berada pula di sakumu Jadi seandainya hilangkan tak ada sangkut pautnya lagi denganku Lenghang hanya tertawa dan tidak menanggapi Begitulah bersama Pang Wan Kun berangkat mereka menuju ke Kiyok Hiyang Sya Perjamuan diatur dengan sangat mentereng Hidangan pun amat banyak dan aneka ragam Sayang suasananya agak kaku Mungkin hal ini disebabkan selisih umur yang terlampau banyak antara kedua bersaudara Pang Mungkin juga lantaran wan kun agak jeli terhadap kakaknya Kecuali dalam sopan santun Hampir boleh dibilang perempuan itu tundukan kepala belaka Pang Goan sendiri mungkin memang berwatak kurang suka bicara Mungkin juga lantaran kuatir golok yang cipotu Sikapnya amat kaku dan jarang berbicara Lebih-lebih Ho Lenghang Ia khawatir banyak berbicara hanya akan membongkar rahasia sendiri Maka ia makin jarang bersuara Pokoknya perjamuan ini berlangsung dalam keadaan kaku dan tidak meriah Setelah minum beberapa cawan arak dan paksakan diri bersantap sedikit Perjamuan pun diakhiri Selesai bersantap, minuman teh dihidangkan Inilah saat yang biasa dipakai untuk membicarakan soal-soal kecil Tapi lantaran tiada soal kecil yang dibicarakan Maka sesudah duduk aku sejenak Ho Lenghang dan Pang Wanku lantas mohon diri Pang Goan tidak mengalangi mereka Katanya dengan hambar Aku akan berdiam beberapa hari lagi di Lok Yang Pada kesempatan ini kita harus berlatih sebaik-baiknya Cukyam Hab Ting Tin Perpaduan golok dan pedang Siaw Mo Ai, adik, juga harus bersiap-siap To aku suruh aku ikut pula dalam latihan Cukyam Hab Ting Tin Tanya Wan Kun Tentu saja, selama dua tahun ini Hakikatnya kau tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengawasan Sekarang waktunya tidak banyak lagi Kau harus ikut serta dalam barisan ini untuk menutupi kekurangannya Wan Kun hanya mengangguk tanpa membantah Setiba kembali di kamarnya Dengan sedih ia mengomel kepada Ho Lenghang, Jitlong Coba pikirlah Selama beberapa tahun ini demi mendorong kemajuanmu Aku tak segan-segan menerima tuduhan orang sebagai perempuan judas dari Tian Pohu Hari ini aku ditegur oleh kakak Bayangkan sendiri apakah aku tak pernah menasihatimu Mulai hari ini kau harus menuruti perkataanku Wan Kun Tak usah bersedih hati Hibur Lenghang sambil membeleseng istri To aku tidak dapat memahami bagaimana kesenangan seseorang yang baru kawin Sebab itulah kau kena teguran Kakak ibaratnya pengganti orang tua Aku tak akan ngurung lantaran didamperat olehnya Aku hanya benci pada diriku sendiri Benci akan nasibku yang jelek hingga suami sendiri pun tidak percaya kepadaku Kapan aku tidak percaya kepadamu Tak usah disinggung lagi Wan Kun menggelengkan kepala berulang kali Tidak kau harus mengatakan kepadaku Sebagai suami istri yang bahagia Tak boleh ada rahasia yang disembunyikan dalam hati masing-masing Sebab hal ini sangat mempengaruhi saling percaya antara suami istri Ah, aku hanya berbicara seadanya saja Coba lihat, kau lantas menganggapnya serius Wan Kun tertawa Wan Kun, jangan bohongi aku Ku percaya ucapanmu muncul carisan uberimu yang sesungguhnya Tak mungkin hanya bicara main-main belaka Sungguh, aku tidak apa-apa Kau tak boleh menebak secara ngawur Supaya aku tidak menebak secara ngawur Harus kau katakan yang sesungguhnya kepada aku Jitlong, kenapa kau hari ini? Hanya sepatah kataku yang tidak sengaja Kenapa kau desak terus untuk mengetahui sejelas-jelasnya Sebab belum pernah kau ucapkan kata-kata semacam ini Tentu ada suatu urusan yang tidak berkenan di hatimu Sehingga tanpa terasa kau mengucapkan kata-kata seperti itu Ah, itu hanya sentuhan hati kecil belaka Bukan urusan yang membuat aku tak senang Sudahlah, jangan kau tanyakan lagi Tidak, aku harus tahu Kalau tidak aku tak bisa tidurnya nyak malam nanti Kau sungguh-sungguh ingin tahu Aku tentu saja harus mengetahuinya ya Harus mengetahuinya Tiba-tiba Pang Wan Kun tertawa cekikikan Sambil mencolek jidat lenghau dengan jari Ia berkata Tolol, coba lihat betapa kau cemas Baiklah akanku beritahukan kepadamu Aku hanya tak enak hati lantaran persoalan sore tadi Maka sengaja ku moda dirimu Urusan sore tadi? Urusan apa? Wan Kun mengerling sekejap dan berkata Apalagi? Tentu saja soal menyimpan golok pusaka tadi Bukan saja lemari perhiasanku kau kangkangi Bahkan anak kuncinya ikut di bawah Bukankah ini sama artinya dengan tidak percaya lagi kepadaku? Jadi bicara pulang pergi Rupanya kau tak senang hati lantaran persoalan itu Kenapa Wan Kun mencibir? Kau tidak tahu sikapmu pada waktu itu Seolah-olah aku kau anggap sebagai pencuri yang setiap saat bisa melarikan golok rongsokanmu itu Tentu saja aku merasa tak senang hati Sambil berkata dengan muka masam dia bangkit dan duduk di ujung pembaringan sana Cepat lenghang mendekatinya dan berkata Sudahlah, jangan marah Tak ada harganya untuk marah Lantaran urusan sekecil itu Jangan menaruh curiga apa-apa Aku mengambil anak kunci itu hanya supaya leluasa saja Aku adalah istrimu Apakah kurang leluasa bila anak kunci itu aku yang menyimpan? To'ako suruh aku ikut serta dalam latihan cukiam hapting-ting Apakah aku tidak boleh ikut membaca isi kitab pusaka N.I.O. Gahsincu tersebut? Boleh, tentu saja boleh Lenghang tertawa Nah, kuncinya ada di sini Sekarang ku minta maaf dan mengembalikan kunci ini kepadamu Tentunya amarahmu bisa merada bukahu Sekarang baru dikembalikan kepadaku Siapa yang sedih omeluan kunstraya melengos? Lenghang sisipkan anak kunci kebalik baju bagian dadanya Lalu tertawa lirih Kau tak sudi anak kunci ini Justru anak kunci ini sudi kepadamu Lantas bagaimana baiknya Hi, kau cari mampus Jerit pangwan kun sambil melompat bangun Tentu saja Lenghang tak membiarkan dia kabur Sebab anak kunci masih berada dalam baju dadanya Ia harus mengambilkan pula Gara-gara ingin mengambil anak kunci Kedua orang lantas bergumung di atas pembah ringan Maka terdengarlah suara tertawa cek kakak dan cek kik Lalu suara nafas yang tersengal-sengal Menyusul lampu lantas padam dan Malam begitu indah, begitu hangat Sekalipun hujan badai mungkin akan turun keesokan harinya Yang jelas malam ini hanya ada kemesraan dan kehangatan yang memabukan Malam akan terasa pendek dalam kegembiraan Tapi terasa lewat lebih cepat pada saat-saat yang penuh kehangatan Malam lewat dan fajar pun menyingsing pula Waktu Ho Lenghang bangun dari tidurnya Wan kun masih tertidur nyenyak Tubuhnya yang putih halus bagaikan kemalah Hanya tertutup oleh selapis selimut tipis Rambutnya terurai indah Tubuhnya meringkuk diranjang dengan senyuman puas Masih menghiasi ujung bibirnya Anak kunci itu tergeletak di sisi bantal yang berbau harum Terima kasih telah menonton!